Kalau kalian belanja mingguan atau belanja untuk makanan atau kebutuhan rumah tangga Apakah kalian termasuk orang yang belanjanya yang bertemulah aja Nggak memperhatikan kualitas Atau kalian nggak apa-apa deh mahal yang penting berkualitas Atau yang ekonomis, yang deal, yang suka diskon-diskonan Nah kalau saya ini termasuk orang yang Selamat pagi semuanya, welcome back to my channel Selamat datang kembali di channel ini ya Yang baru bergabung disini Selamat datang Perkenalkan Nama saya Noe Amelia Saya tinggal di Birmingham Saya menikah dengan warga Inggris Dan sudah mempunyai 2 orang anak laki-laki dan perempuan lucu Oke terima kasih teman-teman yang sudah klik channel ini Nah vlog kali ini saya mau share dengan kalian Supermarket-supermarket apa saja sih yang ada di Inggris Terutama ini yang general ya Inggris ini apa aja sih Dan kira-kira manakah yang termurah Nah berdasarkan pengalaman Dan saya akan share dengan kalian semua Oke sebelum saya sebutkan supermarket-supermarket yang ada di Inggris di UK Jangan lupa kalian like-nya Dan jangan lupa subscribe-nya Dan tombol loncengnya tentunya Terima kasih teman-teman Nah sekarang kita mulai ya Dari supermarket yang pertama adalah Kalian sudah pasti tahu yang namanya Marks & Spencer M&S Food Marks & Spencer ini kan gak hanya makanan Karena ada produk lainnya juga Baju, fashion, dan lain-lainnya Nah Marks & Spencer Food ini memang menyediakan bahan makanan Untuk kebutuhan rumah tangga Kebutuhan makanan Kalau menurut saya pribadi ini agak-agak sedikit Memang berkualitas tapi agak sedikit mahal Tapi memang bagus Kalau saya membeli barang-barang atau apapun yang ada di Marks & Spencer itu buat gift, buat hadiah Tapi kalau untuk makanan Menurut saya itu agak sedikit mahal Kalau buat saya Yang kedua supermarket yang kedua adalah Sandbury Sandbury Kadang-kadang saya pronunciation-nya Kadang-kadang di Oce sama Dulu itu saya Sandbury gitu Sandbury Karena lidah saya memang lidahnya logatnya logat saya gitu kan ya Jadi Dari luasnya bilang Sandbury Oke Sandbury Yang kedua adalah Sandbury Di sini juga kualitasnya cuman bagus Sandbury juga sudah terkenal ya Kelengkapan kebutuhan-kebutuhan Di ibu rumah tangga Di Sandbury itu enak tapi Saya juga pernah di compare ke yang lain Ternyata Sandbury ini harganya sedikit up dari yang lain Walaupun Si sebetulnya si barangnya sama Kualitasnya sama Begitu Sekarang yang ketiga Morrison Morrison ini sama dengan Sandbury Saya lihat ya hampir sama Tataan storage-nya Dan segamanya hampir sama dengan Sandbury Dan harga-harganya pun Barang-barangnya hampir satu level di situ Kalau menurut saya Kalau saya ke Morrison Beberapa kali Tapi itu bukan kebutuhan yang sangat penting Itu mendadak Pernah mendadak ke situ Jadi saya tahu harga-harganya di situ Seperti apa Yang selanjutnya Ada Tesco Tesco ini adalah tempat Bagi saya dan Ada di Lawson Supermarket yang cukup deal Untuk belanja mingguan tetap Saya menggunakan Tesco Karena Tesco ini lebih dekat dari Dimana kita tinggal Gak bisa naik barang-barang dengan hard deal Yang bagus lah gitu Tapi ada lagi Supermarket yang lain Ternyata ada yang lebih murah Walaupun barangnya sama Begitu Kita kupas lagi Selanjutnya Ke supermarket selanjutnya Ada Lidl Nah kalau Lidl ini Karena kita menggunakan Untuk main shopping Mingguan ini Kita di Lidl Dan ini juga tempatnya Gak terlalu jauh Ternyata ketika Dulu kan Tesco Terus saya sempat ke Sanbury Ketika kami pindah Belanja ke Lidl Ternyata kita bisa menyimpan Hampir 2000 pound per tahun Untuk kebutuhan makanan Teman-teman Jadi kita Sekarang Mainnya di Lidl Untuk belanja pokoknya di Lidl Kalau gak ada yang di Lidl Baru kita larinya ke Yang lain Ke store yang lain Ke supermarket yang lain Cukup ekonomis kan lovely Oke Selanjutnya Tadi sudah 5 ya 5 supermarket sekarang Supermarket yang ke 6 Itu ada Aldi Nah kalau Aldi Saya sudah beberapa kali ke Aldi Kalau menurut saya ya Jauh lebih murah Dibandingkan Lidl Cuman karena kondisinya jauh Maksudnya Tempatnya jauh Dari tempat kita tinggal Jadi gak menggunakan itu Padahal kita tuh sebetulnya Pengen ke Aldi Cuman karena memang Ya gak ada Jadi ya Lidl aja itu Sudah menurut kami Cukup good deal lah Untuk kebutuhan rumah tangga Begitu Oke Supermarket selanjutnya Disini ada White Rose Kalau menurut saya White Rose ini Ada beberapa Tapi di daerah saya tuh White Rose juga Lumayan cukup terkenal Tapi kalau saya Agak-agak kurang Kesitu ya Tapi saya tuh White Rose itu Saya gunain untuk membeli Barang-barang tertentu Seperti kue gitu Atau untuk hadiah Si ada di situ Kemudian yang selanjutnya Ada Asda Nah Asda ini lumayan lengkap juga Teman-teman Kita sekali-kali Sempat ke Asda itu juga Tapi itu bukan Kebutuhan yang pokok Yang tadi saya bilang Bukan kebutuhan mingguan Yang selalu kesana Jadi sempat kalau ke Asda itu Biasanya kalau kita ada Kayak mainan Anak-anak Ada kebutuhan yang urgent Misalkan kita lewat ke situ Aduh yang urgent Aduh itu kita harus beli nih Jadi kita langsung Lampar ke Asda Itu pun kalau kita lagi lewat Karena menurut kami Tetap aja Asda itu memang setara Hampir sama lah Dengan Tesco Kalau menurut kami ya Tapi tidak tahu juga ya Menurut orang-orang Di sekitar di sini Di Inggris sendiri Selanjutnya ada Cooperative food Nah biasanya dulu Waktu saya sering ke ibu mertua Ibu mertua itu Sering banget belanja di situ Karena memang Jaraknya sangat tegas sekali Dari rumah beliau Nah kalau saya kan Setiap minggu di situ Untuk membelanjakan Kebutuhan ibu mertua Tapi ternyata Menurut saya pribadi Cooperative itu memang bagus Tapi balik lagi Kalau misalkan Dikomplekan yang Tadi yang biasa Saya belanja di Lidl Itu memang Harganya lebih Lebih mahal Dari Lidl Barang-barang yang Biasa kita butuhkan Untuk kebutuhan Sehari-hari Di Cooperative ini Harganya lebih up Dibandingkan di Lidl Kemudian nextnya ada Iceland Nah kalau Iceland itu Bagi saya dan suami Iceland itu kita beli Barang-barang yang Frozen gitu Memang ada makanan Kebutuhan pokok lainnya Cuman Tidak terlalu sebesar Sumber market Sumber market lainnya Dan Iceland ini memang Agak terkenal dengan Frozen Makanan frozen gitu Tapi tidak Tidak semua makanan frozen gitu Tapi memang terkenal dengan Kualitasnya di Makanan frozen gitu Sempat kita beberapa Beberapa kali Yaitu untuk makanan Yang di frozen Yang bisa Tahan lama gitu Yang bisa disimpan di kulkas Selanjutnya ada Farm food Nah kalau farm food ini Spesial makanan yang dijual itu Makanan-makanan yang Frozen ya Yang dibekukan Yang awet Yang tahan lama Banyak diskon-diskonan Banyak Bahan-bahan kebutuhan Yang pokok itu Tapi farm food ini Lebih banyak online ya Menurut saya gitu Order by online Dan banyak juga Makanan-makanan frozen lainnya Begitu Tidak banyak lagi Supermarket Supermarket lainnya Cuman generalnya Yang banyak orang Menggunakan itu Kalau di Bimeham sendiri Itu ya Yang tadi saya sebutkan Ada juga yang lain Yang jauh lebih murah Yang menurut saya tuh Namanya home bargains Dan home bargains ini Saya suka banget Kesana Kalau menurut saya sih Tidak terlalu lengkap Seperti Yang lain Seperti yang saya Kebutuhan yang lain Menurut saya Yang deket rumah saya itu Memang gak terlalu lengkap Tapi Barang-barangnya sangat murah Terutama Disitu ada banyak mainan Yang memang Lumayan murah juga Jadi kalau saya Kayak Memerlukan barang-barang Yang memang Sepatutnya bukan mingguan Bukan keperluan yang pokok gitu Saya perginya ke home bargains Gitu Nah itu teman-teman Beberapa supermarket Nah nanti buat teman-teman Yang akan ke Inggris Mau itu studi Mau tinggal Atau mau berkunjung Nanti kalian bisa tahu Kebutuhan belanja pokok Harian Untuk makanan Itu kemana sih Gitu supermarket Nah itu sudah saya sebutkan Ada beberapa supermarket Dan mana yang termulah Kalau untuk saya pribadi Kalau dulu Kami itu biasanya Ke Tesco Ke Sanbury Sempat beberapa kali Ke Mark & Spencer Food Terus ke yang lainnya juga Ternyata setelah kesini-kesini Kita coba beberapa supermarket Kesini-kesini-kesini Akhirnya jadi Supermarket utama Yang kita selalu beli Untuk kebutuhan Pokok kita Ada di Lidl Dan yang Kalau nggak ada di Lidl Balu kita ke Saya ke supermarket yang lain Yang biasanya Kita ke Tesco Karena Tesco adalah Yang terdekat di rumah kita Disitu setelah kita tentukan Udahlah kita Disitu aja Di Lidl aja Daripada ke Tesco Ternyata pembandingannya itu Sangat jauh Karena setiap belanja itu Selalu ada spreadsheetnya Kita bisa bandingkan gitu Ternyata kita bisa Menyimpan Uang sebesar Hampir sebesar 2000 pound Nah itu dia Semoga bermanfaat Videonya teman-teman Jangan lupa teman-teman Kalau suka dengan videonya Like, share, dan subscribe tentunya Dan kita ketemu lagi Di video berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax